Pemirsa Sekretaris Daerah Tabalong melantik dan mengambil sumpah atau janji jabatan Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa Setda Tabalong pada 24 Juni 2022 di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong. Sekda pun berharap pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugasnya dengan amanah. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Abdul Muttalib Sanghaji didampingi Kepala BKP SDM Tabalong, Kepala Distrik Tabalong, dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Tabalong melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan kepada satu orang pejabat fungsional Pengadaan Barang dan Jasa. Pejabat fungsional yang dilantik memiliki pangkat golongan penata tingkat 1 dengan jabatan Ahli Muda Pengadaan Barang dan Jasa. Sekda Tabalong, Abdul Muttalib Sanghaji mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah sehingga ia menilai pejabat yang dilantik memang memiliki kemampuan dan telah memenuhi syarat dan kriteria yang layak. Ini berarti bahwa seseorang hanya bisa memiliki jabatan tertentu apabila memenuhi kriteria yang disyaratkan. Tidak serta mata seorang aparatun simpul negara dengan kualitas pendidikan tertentu dan pangkat tertentu bisa meniliki jabatan yang diinginkan. Abdul Muttalib Sanghaji berharap pejabat yang dilantik dapat melaksanakan tugasnya yang baru dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab serta dapat segera beradaptasi dengan lingkungan baru untuk memberikan kinerja yang terbaik. Gezali Rahman, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.